Intro Selamat malam Bapak, Ibu, Jemaat yang terkasih Kita berjumpa di dalam program Mari Membaca Alkitab Sebelum kita mulai mari kita berdoa Tuhan terima kasih atas berkat dan penyertaanmu hari demi hari hingga saat ini Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Biarlah firman yang kami baca dan merenungkan dapat kami mengerti Dan kami aplikasikan dalam kehidupan seharian kami Terima kasih Tuhan, amin Tema bacaan hari ini adalah Buatlah perbedaan sekarang Bacaan Alkitab diambil dari 2 Tawarih 33-35 Manasih berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hiskia ayahnya Ia membangun mesbah-mesbah untuk para baal Membuat patung-patung asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan Walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman Di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di lebak Benhinom Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir Dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan Sehingga ia menimbulkan sakit hatinya Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah Walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya Dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel Aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu Asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa Yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan Tetapi Manasya menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem Sehingga mereka melakukan yang jahat Lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasya dan rakyatnya Tetapi mereka tidak menghiraukannya Oleh sebab itu, Tuhan mendatangkan kepada mereka Panglima-panglima tentara Raja Asyur Yang menangkap Manasya dengan kaitan Membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel Dalam keadaan yang terdesak ini Ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya Dan berdoa kepadanya Maka Tuhan mengabulkan doanya Dan mendengarkan permohonannya Ia membawanya kembali ke Yerusalem Dan memulihkan kedudukannya sebagai Raja Dan Manasya mengakui bahwa Tuhan itu Allah Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud Di sebelah barat Gihon Di lembah sampai dekat pintu gerbang ikan Mengelilingi Ovel Tembok itu dibuatnya sangat tinggi Ia menempatkan juga panglima-panglima perang Di tiap kota kubu di Yehuda Ia menjauhkan ala-ala asing dan berhala dari rumah Tuhan Juga segala mesbah yang didirikannya Di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem Dan membuangnya keluar kota Ia menegakkan kembali mesbah Tuhan Mempersembahkan korban keselamatan Dan korban syukur di atasnya Menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan ala Israel Walaupun demikian Rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan Tetapi hanya kepada Tuhan ala mereka Selebihnya dari riwayat Manasya Doanya kepada Allahnya Dan ucapan-ucapan para pelihat Yang berkata-kata kepadanya Dengan nama Tuhan ala Israel Sesungguhnya semuanya itu terdapat Dalam riwayat Raja-Raja Israel Doanya dan pengabulan doanya Segala dosa dan ketidaksetiaannya Semua tempat dimana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan Serta mendirikan tiang-tiang berhele Dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat Kemudian Manasya mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya Dan ia dikuburkan di dalam istananya Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja Dan dua tahun lamanya ia memerintah di Jerusalem Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Seperti yang telah dilakukan Manasya ayahnya Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasya ayahnya Dan beribadah kepada patung-patung itu Tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan Seperti Manasya ayahnya merendahkan diri Malah Amon makin banyak kesalahannya Maka pegawai-pegawai mengadakan persepakatan melawan dia Dan membunuhnya di istananya Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon Dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia Yosia berumur delapan tahun pada waktu ia menjadi raja Dan tiga puluh satu tahun lamanya ia memerintah di Jerusalem Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, Bapak leluhurnya Dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Pada waktu kedelapan dari pemerintahnya Ketika ia masih muda belia Ia mulai mencari Allah Daud, Bapak leluhurnya Dan pada tahun ke-12 Ia mulai mentahirkan Yehuda dan Jerusalem Daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan Mesbah-mesbah para baal dirobohkan di hadapannya Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya Ia meremukkan dan menghancur Luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan Dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu Tulang-tulang para imam dibakarnya Di atas mesbah-mesbah mereka Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Jerusalem Juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon Sampai di kota-kota Naftali Yang dimana telah menjadi teruntuhan Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala Meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya Dan menghancurkan semua pendupaan di seluruh tanah Israel Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem Pada tahun ke-18 dari pemerintahnya Setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan Ia menyuruh Safan bin Al-Zelya dan Mas Aseya Penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas, pendahara negara Untuk memperbaiki rumah Tuhan alahnya Maka datanglah mereka kepada imam besar Hilkiah Dan menyerahkan kepadanya uang yang telah dibawa ke rumah Allah Dan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi Yakni oleh para penjaga pintu Dari orang-orang Manasye dan Efraim Dan dari semua orang yang masih tinggal dari Israel Pula dari seluruh orang Yehuda dan Benyamin Dan dari penduduk Yerusalem Uang itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang dianggap Untuk mengawasi rumah Tuhan Dan mereka itu yang bekerja dalam rumah Tuhan Mengeluarkannya untuk membetulkan dan memperbaiki rumah itu Mereka memberikannya kepada tukang-tukang kayu Dan tukang-tukang bangunan Supaya tukang-tukang itu membeli batu pahat dan kayu Untuk tupai-tupai dan untuk memasang balok-balok pada gedung-gedung Yang oleh Raja-Raja Yehuda dibiarkan roboh Orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia Orang-orang yang diangkat menjadi pengawas mereka ialah Yehat dan Obaja Orang-orang Lewi dari Bani Merari Sedangkan Zakaria dan Mesulam dari Bani Gehat Mengepalai semua Dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat musik Mengepalai kuli-kuli dan mengiringi semua tukang dalam pekerjaan apapun Dari antara orang-orang Lewi itu Ada yang menjadi panitera Pengatur atau penunggu pintu gerbang Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan Imam Hilkiah menemukan kitab Taurat Tuhan Yang diberikan dengan perantaraan Musa Maka berkatalah Hilkiah kepada Safan panitera negara itu Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan Lalu Hilkiah memberikan kitab itu kepada Safan Dan Safan membawa kitab itu kepada Raja Ia juga menyampaikan kabar kepada Raja Segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan Dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja Safan panitera negara itu memberitahukan juga kepada Raja Imam Hilkiah telah memberikan kitab kepadaku Lalu Safan membacakan sebagian di depan Raja Segera sesudah Raja mendengar perkataan Taurat itu Dikoyakanlah pakaiannya Kemudian Raja memberi perintah kepada Hilkiah Kepada Ahikam bin Safan Kepada Abdon bin Mika Kepada Safan panitera negara itu Dan kepada Asaya hamba-raja katanya Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku Bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda Tentang perkataan kitab yang ditemukan ini Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita Oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan Dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini Maka pergilah Hilkiah dengan orang-orang yang disuruh Raja kepada Nabiyeh Hulda Istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian Yaitu Salum bin Tohad bin Hasra Penunggu pakaian-pakaian Nabiyeh itu tinggal di Jerusalem di perpekampungan baru Mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan Perempuan itu menjawab mereka Beginilah firman Tuhan ala Israel Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku Beginilah firman Tuhan Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya Yakni segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada ala lain Dengan maksud menimbulkan sakit hatiku Dengan segala pekerjaan tangan mereka Sebab itu nyala murkaku dan akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan Harus kamu katakan demikian Beginilah firman Tuhan ala Israel Mengenai perkataan yang telah kau dengar itu Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah Pada waktu engkau mendengar firmannya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya Oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku Moyakan pakaianmu dan menangis di hadapanku Aku pun telah mendengarnya Demikianlah firman Tuhan Maka sesungguhnya Aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu Dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada Raja Sesudah itu Raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem Kemudian pergilah Raja ke rumah Tuhan Bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem Para imam, orang-orang Lewi Dan seluruh orang awam Baik yang besar maupun yang masih kecil Dengan didengar mereka Ia membacakan segala perkataan dari kita perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu Sesudah itu Berdirilah Raja pada tempatnya Dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan Untuk hidup mengikuti Tuhan Dan tetap menuruti perintah-perintahnya Peraturan-peraturannya Dan ketetapan-ketetapannya Dengan segenap hatinya Dan dengan segenap jiwanya Dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang telah ditulis dalam kitab itu Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem Dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu Dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah Yakni Allah nenek moyang mereka Yosya menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel Dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka Maka sepanjang hidup Yosya Mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka Kemudian Yosya merayakan pascah bagi Tuhan di Yerusalem Domba pascah disembelih pada tanggal 14 bulan yang pertama Ia menetapkan tugas para imam Dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatannya dalam rumah Tuhan Berkatalah ia kepada orang-orang Lewi Yang adalah pengajar seluruh Israel Dan orang-orang kudus Tuhan Tempatkanlah tabut kudus itu dalam rumah yang telah didirikan Salomon bin Daud Raja Israel Tidak usah lagi kamu menggusungnya Sekarang layanilah Tuhan Allahmu dan Israel umatnya Bersiaplah menurut puak-puakmu dan menurut rombonganmu Sebagai mana yang dituliskan Daud Raja Israel dan Salomon anaknya Berdirilah di elemen tempat kudus menurut golongan puak saudara-saudaramu yang lain Yakni kaum awam dengan suatu rombongan puak orang Lewi Untuk tiap golongan saudara-saudaramu itu Sembalilah domba pascah Kuduskanlah dirimu Dan adakanlah persiapan bagi saudara-saudaramu Supaya dilakukan apa yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa Yosya menyumbangkan kepada kaum awam sejumlah 30.000 ekor kambing domba Yakni domba-domba dan kambing-kambing jantan yang muda Semuanya sebagai korban pascah bagi semua orang yang hadir Selain itu disumbangkannya 3.000 ekor lembu Semuanya itu dari harta milik Raja Juga para panglimanya memberi sumbangan sukarela kepada rakyat, para imam, dan orang-orang Lewi Kemudian Hilkiah, Zekaria, dan Yehiel Para pemuka rumah Allah Memberikan kepada para imam 2.600 ekor kambing domba sebagai korban pascah Dan selain itu 300 ekor lembu Lalu Konanya dan kedua saudaranya Semaya dan Netanel Serta Hasapya, Yehiel, dan Yosabet Para pemimpin orang-orang Lewi Menyumbangkan kepada orang-orang Lewi 5.000 ekor kambing domba sebagai korban pascah Dan selain itu 500 ekor lembu Setelah upacara, ibadah disiapkan Berdirilah para imam pada tempatnya Dan orang-orang Lewi menurut rombongannya Sesuai dengan perintah Raja Maka disembelilah domba pascah Dan para imam menyiramkan darah Yang mereka terima dari orang-orang Lewi Sedang orang-orang Lewi menguliti domba itu Tapi, mereka memisahkan korban bakaran Untuk diserahkan kepada kaum awam Menurut golongan puak mereka Supaya dipersembahkan kepada Tuhan Sebagaimana tertulis dalam kitab Musa Demikian pula dilakukan mereka Dengan lembu-lembu Kemudian mereka memasak domba pascah Di atas api Sesuai dengan peraturan Sedang persembahan-persembahan kudus mereka Masak dalam kuali Belanga dan pinggan Lalu membawanya cepat-cepat Kepada segenap kaum awam Kemudian mereka menyediakan Bagi dirinya dan bagi para imam Karena para imam yakni anak-anak Harun Sampai malam hari sibuk mempersembahkan Korban bakaran dan segala lemak Oleh sebab itu Orang-orang Lewi menyediakan bagi dirinya Dan bagi para imam yakni anak-anak Harun Para penyanyi yakni Bani Asaf Ada pada tempat mereka sesuai dengan Perintah Daud Asaf Heman dan Yedutun Pelihat Raja itu Juga para penunggu pintu gerbang Ada pada tiap-tiap pintu gerbang Mereka tidak usah meninggalkan tugas mereka Karena saudara-saudara mereka Orang-orang Lewi Menyediakannya untuk mereka Demikianlah seluruh upacara ibadah Bagi Tuhan Disiapkan pada hari itu Untuk merayakan Pasca Dan untuk mempersembahkan Korban bakaran di atas Mesbah Tuhan Sesuai dengan perintah Raja Yosia Pada waktu itu Orang Israel yang hadir di situ Tidak merayakan Pasca Dan hari raya roti Tidak beragi selama tujuh hari Pasca semacam itu Tidak pernah lagi dirayakan di Israel Sejak Nabi Samuel Seorang pun diantara Raja-raja orang Israel Tidak pernah merayakan Pasca Seperti yang dirayakan Yosia Dengan para imam Dan orang-orang Lewi Dengan seluruh orang Yehuda Dan Israel yang dapat hadir Dan dengan penduduk Yerusalem Pasca itu dirayakan pada tahun Ke-18 pemerintahan Yosia Kemudian daripada semua ini Setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan Majulah Neko Raja Mesir Hendak berperang di Karkemis Di tepi sungai Efrat Yosia keluar menghadapinya Ia mengirim utusan Kepada Yosia dengan pesan Apakah urusanmu dengan aku Raja Yehuda Saat ini Aku tidak datang melawan engkau Tetapi melawan keluarga raja Yang sedang kuperangi Allah memerintahkan aku Supaya segera bertindak Hentikanlah niatmu Menentang Allah yang menyertai aku Supaya engkau Jangan dimusnahkannya Tetapi Yosia Tidak berpaling daripadanya Melainkan menyamar untuk berperang melawan dia Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko Yang merupakan pesan Allah Lalu berperang di lembah Megiddo Maka pemanah-pemanah menembaki raja Yosia Dan raja berseru kepada orang-orangnya Bawa aku dari sini Karena aku luka parah Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya Lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya Lalu membawanya ke Yerusalem Kemudian matilah ia Lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung Karena Yosia Yeremia membuat suatu syair ratapan Mengenai Yosia Dan sampai sekarang ini Semua penyanyi laki-laki Dan penyanyi perempuan Menyanyikan syair-syair ratapan Mengenai Yosia Dan mereka jadikan itu Suatu kebiasaan di Israel Semuanya itu tertulis Dalam syair-syair ratapan Selebihnya dari riwayat Yosia Dan perbuatan-perbuatannya yang salah Yang sesuai dengan yang ada tertulis Dalam Taurat Tuhan Yakni riwayatnya dari awal sampai akhir Sesungguhnya semuanya itu tertulis Dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan Pernahkah saudara mendengar Seseorang berkata kepada saudara demikian Maafkan kami Kami mencari Seseorang yang lebih tua Seseorang yang lebih berpengalaman Cobalah kembali Beberapa tahun lagi Bukankah hal itu Membuat kita kesal Ketika kita tahu Bahwa kita dapat melakukan Pekerjaan yang baik Kalau saja orang itu Mau memberikan kepada kita Kesempatan untuk bekerja Seringkali sepertinya Orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya Berpikir Bahwa kita hanyalah Pemimpin masa depan Jika mengenarkan kata orang Kita mungkin merasa Satu-satunya hal Yang dapat kita lakukan Bagi Tuhan sekarang Hanyalah Menunggu Hingga kita cukup usia Untuk menjadi orang Yang berguna Inilah yang seringkali dirasakan Dan dialami oleh generasi muda Yosya adalah anak Yang menolak untuk menunggu Pada usia delapan tahun Ia menjadi raja Sebuah bangsa Yang selama beberapa generasi Telah menolak Tuhan Hal yang luar biasa Mengenai raja anak Raja yang masih anak-anak ini adalah Keteguhannya untuk membuat perubahan Dalam dunianya Pada usia 16 tahun Ia telah mendedikasikan hidupnya Bagi Tuhan Dan di usia 20 tahun Ia telah mengubah bangsanya Rahasia Yosya adalah Ia melakukan apa yang benar Di mata Tuhan Dan ia tidak pernah berhenti Untuk hidup dengan cara yang demikian Ketika orang mengatakan Bahwa saudara Adalah gereja masa depan Dengarkanlah Tuhan Yang mengatakan Bahwa saudara Adalah gereja masa kini Lihatlah Tempat-tempat di sekolah Di rumah Dan di berbagai komunitas Dimana saudara dapat Membuat perbedaan yang baik Bagi Tuhan Sekarang Bukan nanti Bukan hari depan Tetapi sekarang Mari kita berdoa Bapak di surga Kami bersyukur Atas keberadaan Generasi muda Di dalam gereja Tuhan Kami bersyukur Atas keberadaan mereka Yang boleh mewarnai Kehidupan orang-orang Kristen Dan mampukan Anak-anakmu ini Anak-anak muda ini Untuk tidak menunggu berkarya Tetapi Untuk segera berkarya Di tempat mereka masing-masing Di tempat dimana Tuhan Menempatkan mereka Mengutus mereka Baik di sekolah Di tempat pelayanan Di gereja Maupun di tengah-tengah Masyarakat dan keluarga Buatlah mereka Untuk mampu Melakukan yang terbaik Bagi kemuliaan Nama Tuhan Buatlah mereka Seperti Yusias Yang Mendedikasikan hidupnya Dari muda Untuk kemuliaan Nama Tuhan Dan mampukan kami Generasi Yang lebih tua Untuk dapat Menghargai Keberadaan Generasi yang lebih muda Memberikan kesempatan Kepada mereka Untuk berkarya Bagi kemuliaan Nama Tuhan Inilah permohonan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan memberkati Selamat menikmati